Hi guys, welcome back to my channel So video hari ini super exciting Karena ini highly highly requested banget dari kalian Yaitu house tour Sebenernya ini kayak holiday team house tour gitu Jadi aku nunjukin kalian pas rumahku udah di dekor Christmas Sekalian aku bakal kasih tau juga kalian Where I get everything from Dan sebelum videonya mulai, just wanna let you know Kalau aku gak ada bermaksud nge-brap apapun di video ini Ini bener-bener pure karena kalian yang minta Dan kalian nge-request udah dari lama, so aku buat Jadi yuk aku bakal ajak kalian liat-liat isi rumahku Jadi kalau kita masuk Di sebelah kirinya ini ada kaca Satu badan gitu, dan ini aku hias-hias Pakai kayak semacam Littery garland gitu, dan ini aku dapet dari Hobby Lobby, terus aku lirit-liritin Pakai lampu yang ada Baterainya, ini aku dapet dari Amazon Dan full body kacanya Aku dapet dari home goods Terus di sebelahnya ini adalah security system di rumahku Yang kayak kita bisa tau gitu Kalau ada yang mencoba masuk ke rumah Intinya kayak gitu Terus kalau ke sebelah kanan ada closet Code closet namanya Dan ini kita taruh jaket-jaket kita Dan di atas itu kayak paket-paketnya kakakku yang belum dibuka Makanya ini cuma aku taruh-taruhin jaket Karena sekarang lagi winter, dingin banget Dan di bawahnya cuma ada sepatu-sepatu yang Kalian bisa liat aku belum organize Dan di samping sini ada kayak semacam corner gitu Yang aku hias-hias pake bunga-bungaan dari Dollar Tree Terus ini juga aku taruh hook Buat kunci-kunci mobil Dan di tengahnya aku taruh ornaments dari Dollar Tree Terus basket ini aku dapet dari Marshalls Dan aku gantungin aja garlan sama ornaments And then di dalam sini ada kayak semacam popcorn calengan gitu lah Aku suka banget nemuin koin-koin berantakan di rumah Jadi aku masukin di situ Biar kayak kalau kita butuh koin kita tinggal ambil And then aku gantung juga tulisan Merry Christmas Dan di atasnya itu pajangan aku dapet dari Ross Dan di sebelahnya yang bulat itu adalah DIY Then moving on ke sebelahnya ada tangga buat kita ke atas Cuman aku gak bakal tour di atas sekarang Nanti aku bakal bikin video khusus buat di atas bathroom aku sama kamar mandi Terus kita menuju ke My Entryway Cube Shells Ini aku dapet dari Ikea Terus yang boxes-nya dua itu di atas aku dapet dari Walmart Dan yang dua di bawah dari Ikea Dan di atas ini aku cuman hias-hias pake DIY decoration yang aku pernah bikin Kalo kalian belum nonton silahkan nonton linknya bakal aku taro di bawah Dan di sebelahnya ini ada foto aku sama Romeo Atau kita engagement photoshoot Tulisan Mr. & Mrs. Dan di atasnya ini aku ada kaca yang aku beli dari Hobby Lobby Aku suka banget semua warnanya Ini warnanya kayak suprastik gitu Tonenya juga lebih kayak cool tone gitu Jadi aku suka Dan di atasnya itu ada tulisan home yang aku dapet dari Ross Dan ke sebelah kiri ini ada dua pintu yang menuju ke office slash playroom Cuman sekarang lagi nge-organize sama sekali Jadi aku bakal tunjukin kalian pas masih kosong Terus kita menuju ke kamar mandi yang di bawah Ini adalah my half bathroom Basically ini kayak semacam gas bathroom gitu sih Dekorationnya simple banget Aku cuma taro tempat buat sabun dan tempat buat siat gigi Just in case kayak lagi ada gas di rumahku Terus ini tanaman bawang-bawangannya aku dapet dari IKEA Dan ini ada toiletnya tempat sampah Dan ada yang buat bersihin toilet itu di samping Terus ini ada toilet paper Dan di dinding ini aku cuma taro kayak DIY wall decor yang aku pernah bikin juga Terus di wall yang satu lagi ada dreamcatcher Ini kayaknya punya kakakku deh Kakakku beli di Bali waktu itu Terus di bawah sini aku cuma punya tempat buat organize Toilet paper dan scale Terus sebelahnya adalah utility closet Aku pernah bikin the whole video khusus ini Ntar aku bakal link di bawah kalo kalian belum nonton Intinya ini banyak banget kategorinya Aku taro kayak buat cleaning supply Aku taro buat vacuum, steamer Pokoknya banyak banget kategori disana buat aku organize And now let's move on ke area living room slash dining room Jadi my living room sama dining room tuh kayak gak ada pembatasnya Kayak open space gitu Which is yang aku lebih suka karena keliatan lebih gede Oke jadi kita mulai dari living room Aku punya dua sofa ini Itu IKEA Ektorp Sofa Dan ini throw blanketnya Super cute aku dapet dari Ross Terus my throw pillows Almost everything aku dapet dari Ross juga Karena mereka super affordable And then disini ada kayak semacam meja kecil bulet gitu dari marble Ini aku dapet dari Hobby Lobby Dan di atas sofa itu juga aku taro dua shelves dari IKEA Terus aku taro kayak pajangan-pajangan Christmas Most of my decorations kalo gak aku dapet dari Dollar Tree DIY Ross Or aku dapet dari thrift store Which is kayak use our second hand gitu Terus di sebelah sofa ini aku punya lampu Standing lamp yang aku dapet dari IKEA Aku lupa sebenernya ini jenisnya apa Nanti aku bakal taro description box aja Dan ini ada kayak tempat buat selimut gitu Yang aku tulis biar cozy Dan di atasnya tuh ada Woneka punyanya kakakku Dapet dari IKEA By the way turaknya aku dapet dari Ross Dan coffee table-nya dapet dari Walmart Terus di tengah-tengahnya aku cuma taro centerpiece Yang aku bikin DIY Dan sekarang kita menuju ke entertainment center Dua shelves di kanan-kirinya TV ini Aku dapet dari IKEA Terus dressernya itu juga dari IKEA Kita mulai dari sebelah kiri dulu ya Jadi di bawah itu ada kayak dua kado Yang satu aku bikin DIY Satu lagi dari Dollar Tree Dan di atasnya tuh kalian bisa lihat ada kamera Itu real kamera by the way Aku beli dari Vintage Store Terus sisa dekorasinya itu aku dapet dari Dollar Tree Dan Ross Dan di atasnya itu ada kayak Lilin You Are an Inspiration Itu punya kakakku dari Ross Dan sisanya itu dapet dari Dollar Tree semua Dan di atasnya itu ada foto keluarga Aku Ethan Romeo Itu aku dibikin sama orang di Instagram Nanti aku bakal taro juga di description box Dan pineapple-nya aku dapet dari Marshalls Small Christmas Tree aku dapet dari Daiso Dan di sampingnya aku cuma taro kayak semacam Fas bunga Dalamnya ornament Dan di sampingnya di siasana emas Itu punya kakakku Kayaknya itu beli di Marshall or Ross Aku lupa Dan di atas TV itu DIY By the way Aku udah pernah nunjukin kalian cara bikinnya Jadi silahkan kalian cekat videonya Kalau belum Terus ke shelf sebelahnya Ini ada pohon natal dan pumpkin Pohon natalnya sebenernya punya kakakku Tapi dikasih kakakku Kayaknya dapet dari Marshall Dan pumpkin-nya aku beli di Ross Terus di bawahnya itu ada kayak pohon natal Banyak banget aku dapet dari Amazon Dan itu sisanya di belakang Aku dapet dari Ross Dan di bawahnya ada vintage box gitu Yang aku beli di vintage store Terus aku tampelin Merry Christmas ornament dari Dollar Tree Terus di bawahnya lagi itu udah kayak sepatu santal Lucu banget warna merah Dapet dari Daiso Dan aku taro itu di atas kayak semacam marble Something gitu dari Ross Dan di paling bawahnya itu adalah DIY juga Aku bikin semacam gift box Boong-boongan Terus di sampingnya yang bulut itu dari Ross And then kita moving on ke sampingnya shelf itu Ada our Christmas tree Most of my ornaments itu dari Dollar Tree Daiso Dan Hobby Lobby Terus Christmas skirt-nya aku dapet dari Ross Dan Christmas tree topper-nya aku dapet dari Hobby Lobby Di bawah Christmas tree itu udah siap banget Banyak hadiah-hadiah yang kita bakal buka Di hari natal nanti Terus di sampingnya Christmas tree Ada kayak teddy bear yang gede banget itu Terus sebenernya punya kakakku Kakakku yang beli Cuman kayaknya dia gak bakal bokein do Jadi ujungnya buat Ethan Liat itu bahkan terknya belum dilepas dong Pokoknya intinya ini super huge Dan I think it's cute Buat tarfi sampingnya Christmas tree Terus di wall menuju ke dining room Ini ada bless our home wall decor gitu Aku dapet dari Ross Dan by the way My curtains itu semua aku dapet dari IKEA And this is our dining room Ini ada high chenny Ethan of course Terus dining table ini Semua aku dapet dari IKEA Cuman kayak udah rusak gitu Jadi aku kayak makeover sendiri Pake sticker Aku pernah bikin videonya Nanti aku link di bawah Dan itu semua Kursi aku pakein kayak topi santai gitu Lucu banget Itu aku dapet dari Amazon Table runner aku dapet dari Ross Dan pohon natal di tengah itu Aku dapet dari Ross juga Terus di pojok kanan kirinya Ada lilin-lilin Dan vase bunga Itu aku DIY juga dari Dollar Tree Dan sekarang kita menuju ke corner ini Ini ada dispenser buat air minum Air dingin dan air panas And then di atasnya ada kaca Ini kacanya aku dapet dari Hobby Lobby Dan ini aku hias-hias Kayak Christmas theme aja Dan di atasnya ada tulisan Count Your Blessings Aku dapet dari Ross Terus ini aku hias pake garlan Sama ornament Biar keliatan lebih kayak festive gitu Oh aku juga lupa Nunjukin ke corner yang sebelah sini Ini tuh ada my Tanaman bohong-bohongan Dapet dari IKEA Terus stand-nya juga dapet dari IKEA Aku suka aja Kayak ada ijo-ijo di rumah Bikin kayak keliatan lebih fresh Walaupun sebenernya bohongan Lalu di antara dining room Sama kitchen ini Kayak semacam ada bolongan Buat kayak window gitu Dan disini aku cuma taruh kayak garlan Pake ribbon dan ornaments Terus aku kasihin lampu yang pake baterai Sekarang kita menuju my kitchen Ini dia kitchen aku Yang aku selalu melakukan Semua aktivitas masak-memasak disini Kita mulai dulu dari sebelah kiri Ini ada stationnya Anjing-anjing aku Malumisi Ini ada lampu yang aku dapet dari Ross Dan ini mejanya Kayak semacam night sun gitu Aku dapet dari Amazon Terus ini ada kayak Ornamen biru gitu Dapet dari tempat kerjanya Romeo Dan tulisan UR Love itu Aku beli di Hobby Lobby Terus pohon natal bohong-bohongan Dapet dari Daiso Dan tulisan Dog Rules itu Aku dapet dari Terus di bawah ini ada basket Yang ada gambar bone-nya gitu Dalamnya tuh ada treat Terus shampoo-nya malumisi Sisirnya malumisi Poop bagnya malumisi Jadi nanti semua ini Keperluan malumisi aku taruh disini Termasuk list-nya mereka Dan disampingnya ini ada crate-nya mereka Tiap malam mereka tidur disini Dan ini yang 36 inches Sizenya Terus di dalamnya itu ada tempat minum Sampai-tempat makan mereka Aku dapet dari Amazon Dan di corner sana itu ada tempat sampah aku Aku dapet dari Amazon juga Itu otomatis By the way Kalau kita deket-deket dia langsung kebuka Dan disebelahnya itu ada pintu menuju ke outdoor Dan ini ada tulisan You had me at wolf Jadi kayak buat malumisi bersihin kakinya sebelum masuk Dan ini dia my backyard guys Malumisi lagi main di luar Please excuse juga disitu ada kayak meja yang harusnya aku udah sumbang Tapi belum sempet-sempet Menurut aku bagi kayak aku cukup gede sih Kayaknya in the future aku bakal bikin semacam deck or patio gitu di belakang Sama mau bikin kolam berenang Kalau misalnya emang jadi Karena kayaknya kolam berenang cukup mahal Jadi aku mesti nabung dulu Oke sekarang kita masuk lagi ke my kitchen Disini ada my dishwasher Kita dapet dishwasher ini by the way Dari kita masuk ke rumah Di atasnya ada drying pad Ini aku beli dari Amazon Buat aku taro-tarok kayak panci abis dicuci gitu Terus di belakangnya ada paper towel holder Itu aku dapet dari Ross Dan di sampingnya itu kayak semacam buat ngewangiin ruangan Aku dapet ini dari Amazon Dan aku suka banget 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 Dan biasanya yang aku pake itu essential oil dari Teddy Sense Aku selalu pake yang Teddy's Dream Terus di samping sini ada dekorasi natal Aku bikin DIY sendiri Dan di atasnya itu aku taro beberapa dekorasi natal juga Yang aku dapet dari Daiso Terus di bawah situ ada sink Aku punya double sink by the way Dan disini aku cuma taro kayak tray Yang di atasnya buat sabun cuci piring Sabun cuci tangan Yang aku dapet dari Marshall Dan di tengah-tengahnya itu aku punya brush Buat cuci piring juga Itu aku dapet dari Amazon Dan tempatnya aku dapet dari Target And then next to it Ini my DIY lagi Dekorasi natal Yang aku pernah bikin videonya juga Terus sebelahnya ada rice cooker aku Terus itu ada Aku juga bikin apa itu disitu Thermosnya itu yang lama Dan di sampingnya ada tulisan Home is wherever I am with you Dapet dari Hobby Lobby Terus ini ada stainless steel Tempat buat kayak naro utensil Sebenernya cuma aku belum pake Karena menurut aku itu kayak kegedean Jadi sekarang aku cuma pake yang lebih kecil Dan ini kayak ada semacam Buat naro utensil Pas lagi kita masak gitu Biar minyak-minyaknya gak ke countertop Itu aku dapet dari Ross Dan tempat utensilnya aku dapet dari Ross juga And then kita menuju ke kompor aku Sama microwave Kompor sama microwave aku udah dapet dari owner sebelumnya By the way Dan ini di kompor aku gantungin washcloth Yang bertema natal gitu Karena lucu Rendir Dan di sampingnya Yang di hot cocoa bar Yang aku pernah bikin juga DIY-nya Aku udah upload sebelum ini Jadi kalian bisa cek Terus di sebelah situ ada laundry room Cuman aku bakal selesain kitchennya dulu Baru aku tunjukin ke kalian laundry roomnya Di sebelah laundry room ini ada kulkas Yang sebenernya spacing itu buat double door kulkas Cuman aku cuma punya yang one door It's okay Aku mungkin bakal upgrade later Dan di sampingnya ini kayak corner kecil gitu Yang aku cuma taruh beberapa hiasan Itu lilinnya aku dapet dari Marshall Terus ada bunga-bungaan di belakang Aku dapet dari Ross Dan pohon natal kayunya dapet dari Daiso Di sebelahnya ini adalah pintu menuju ke pantry By the way aku pernah nunjukin ke kalian How I organize my pantry Kalian bisa cek videonya Aku bakal taruh linknya di bawah Dan deket-deket ini kalian tunggu aja Aku bakal bikin lagi video reorganize my pantry Karena aku udah mulai kebanyakan makanan Dan aku bakal tambahin shelf juga di pantry aku So just wait for it Terus sekarang kita menuju ke my laundry room Sebenernya ini basic banget sih Dalamnya cuman ada washer dryer Dan kalo kalian wondering Washer dryer aku warnanya tuh chrome Aku suka banget Dan diatasnya ini rencana aku mau taruh kayak semacam countertop gitu Dan intinya sekarang aku cuman taruhin deterjen baju Puwangi, conditioner, dan lain-lain Terus disitu ada tulisan dari Hobby Lobby When I said I do, I didn't mean the laundry I just think it's funny Terus sebelahnya aku juga gak tau kenapa ada beca disitu Cuman ya dari sebeca Di dining aku juga tempel tempat sampah kecil Yang aku tulis lint Itu buat debu-debunya Abis kita keringin baju Aku buang disitu Dan disitu ada my laundry basket By the way aku baru aja selesai nyuci Baju And then ini my garasi guys Aku punya space buat tiga mobil Dan sekarang garasi aku lagi jadi kayak gudang Jadi aku tunjukin pas dia masih kosong aja Terus di laundry room ada kayak wastafel Yang aku jarang banget banget-banget pake Dan aku kayak pengen benerin Karena itu di belakang-belakang kayak udah rusak gitu So yeah that's it guys Itu dia my house tour Dan seperti yang tadi aku udah bilang Masih banyak banget yang mau aku tambahin Yang mau aku benerin Aku organize di rumah ini Jadi nanti pasti aku bakal bikin updated house tour buat kalian So thank you guys so much for watching Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa di thumbs up Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku Kalau kalian belum subscribe And I'm back to see you guys di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton!